Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sabit React Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi request-request dari teman semuanya Jadi kemarin itu ada yang request lagi K.R. Nizakri menyanyikan laguku bersuara di AJL34 Jadi ini tuh salah satu kayaknya sih ajang pencarian gitu Aku rasa ajang pencarian bakat Karena ini di TV Malaysia official gitu Karena banyak yang request jadi aku penuhi gitu ya Oke teman-teman kita langsung saja Karena aku juga penasaran sih 3, 2, 1 Go AJL Ini semacam kayak berita Bukah sih? Wah ini konsepnya apa nih ya? Biar ku tulis semua Oke Bentar Itu openingnya cukup mengegetkan ya Khususnya buat aku gitu Cukup mengejutkan sih openingnya Itu baru opening loh padahal Tadi aku tadi bingung tuh awalnya kenapa ada berita-berita semacam news kayak gitu ya Terus tiba-tiba langsung K.R. Nizakri nya langsung nyanyi ya Oke 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 Wow enak banget Oh my god Oh my god Itu baru saat Itu baru saat enak banget Nariknya Oh gila sih Gila sih Bener-bener kayaknya K.R. Nizakri ini menguasai beberapa teknik bernyanyi gitu ya Mungkin bukan beberapa lagi Mungkin banyak ya Kayaknya ini tuh di belakang kayak ada paduan suara gitu Aku pasti Wow ada string Wow Wow Ini bener-bener first time sih Aku baru first time dan Cukup unik Dan juga cukup Wih gila sih Ini bukan cukup lagi Ini mau udah lebih-lebih ya Ini udah lebih-lebih dan Oh enak banget Ku bersuara Oh my god Gila sih enak banget Oke ternyata di belakang itu ternyata pemain musiknya ya Mohon maaf aku kirain ada paduan suara di belakang gitu ya Ternyata pemain musiknya Oke Boleh Teman-teman boleh menjelaskan ya Boleh jelasin Ini AJL 34 ini maksudnya ini tuh sebuah kayak acara ajang survival kah Atau ini tuh sebuah acara pagelaran musik kayak Kalau misalkan di Indonesia tuh misalkan kayak Apa ya Indonesia Museum Award gitu Apakah ini semacam ajang Suara vival atau Penghargaan musik Boleh di komen di bawah ya Boleh di komen di bawah Oh my god Banyak banget elemennya disini Wah aku suka instrumen musiknya sih Genre musiknya berwarna banget disini Di bawah sama Kak Erni Zakri BTW ini lagunya Kak Erni Zakri Atau Kak Erni Zakri membawakan lagu dari penyanyi lain Boleh di komen di bawah ya Oke Oh Oh Waduh Emang ada paduan suaranya ternyata Haduh ngeri saya ngeri ngeri sekali ngeri 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 Sedap gitu ya maksudnya Jadi Ya aku tangkap sih Dari lagu ini Kubersuara ini maksudnya Jadi Menyuarakan suara hati kita ya Apalagi untuk orang-orang yang teraniaya gitu ya Kayak tadi seperti diberitanya news itu Mungkin banyak di news itu yang Kayak Korban pembunuhan Korban Pemerkosaan Korban Aniaya Korban apa gitu Jadi ini tuh Seakan-akan lagu dia itu Mewakili semua Perasaan Korban-korbannya Lewat lagu ini Nah itu aku bersuara itu ya Jadi Menyampaikan Isi hati mereka gitu ya Wow Oh Jadi Jadi aku Aku juga dari tadi penasaran sih Itu kenapa Apa sih Kostum apa pakaiannya KR itu kenapa ditutupi kayak Gede kayak gitu ya Besarnya gitu Ternyata Pas banget ini kayaknya mau klimaksnya Dibuka langsung kayak Oke Ternyata jadi itu aksinya ternyata ya Karena aku juga bingung Itu sebenernya KR di Zaki kenapa kok Ada menggelembung Apa ya Maksudnya kayak Di outfitnya gitu Ternyata Ternyata Ini baru dibuka nih Pas di klimaks Oke Seperti yang kemarin Pakai seriosa lagi Tekniknya KR di Zaki Oke Jadi sebenernya Kemarin tuh Ada yang bilang Katanya Itu memang lagunya Datuk Syafinis Memang pake seriosa Gitu kan Jadi aku pikir Kemarin itu memang Ciri khasnya KR itu pake seriosa Ternyata bukan gitu Tapi disini KR ini pake seriosa juga Jadi Mungkin KR ini memang suka Apa Kalau nyanyi itu Menggabung-gabungkan Beberapa teknik Bernyanyi gitu ya Menjadi satu Dan mungkin Teknik favoritnya itu Ya mungkin Ini mungkin ya Seriosa ini mungkin Seriosa Terus juga Pop Dimasukin Gitu ya Oke Oh enak banget Eh bentar Gak bisa gitu dong Kak Aduh Kak Klimaksnya malah di akhir Dikasihnya sama KR ini Dan Klimaksnya bener-bener Kayak yang Seriosa Nada tinggi Banget gitu Mau dikasihnya Aduh Kak Jangan Jangan kayak gitu dong Kak Please Aduh Gak siap ini saya Aduh Oh Gue langsung Dilepas tuh Teleponnya Seakan-akan tuh Ini tuh Bener-bener KR ini tuh Apa ya Mewakilkan Nyanyinya tuh Senang mewakilkan Semua Orang-orang yang pernah Tersakiti Semuanya gitu ya Tanpa bisa Di Diungkapkan gitu Perasaan mereka gitu Sebagai korban gitu Karena tadi Kelihatan banget KR ini kayak Mendalami banget gitu Emosinya tadi Kayak hampir mau nangis gitu ya Barusan KR ini nya Dan Aku langsung Spiclosnya itu adalah Ketika Ketika Santai banget Udah habis Narik nada tinggi Yang Dengan teknik seriosa Yang kayak gitu Langsung ditutup sama Ku Bersuara Yang Notabene nya Tip Nada nya memang Lebih rendah Daripada Daripada Yang seriosa tadi Coba maksudnya Dia KR ini tuh Kayak Santai banget ya Habis narik Nada tinggi seriosa Langsung Kayak Chill Kayak gitu Maksudnya Gila sih KR ini Zakri Gila Oke Ini aku baru At least Aku baru Udah mencoba Untuk mereaksi ini Dan Sangat tidak Mengecewakan Bener-bener Kayak Surprising Lebih kayak Mengejutkan Gitu sih Oke Lagi segitu Disireksi aku Untuk KR nih Zakri Membawakan Laguku Bersuara Di AJL 34 Ini Jadi Buat teman-teman Semuanya Fansnya KR nih Zakri Ataupun Yang Suka Sama KR nih Zakri Dan menonton Video ini Jangan lupa Tinggalkan Dengan like Comment Share Dan juga Subscribe Jadi Terima kasih Assalamualaikum Wb Wb Patu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih